Hai everyone, welcome to La Baik Bongcah Drama Irri Plesibel Love merupakan sebuah cerita antara seorang wanita yang bernama Chuyau dan adik angkatnya yaitu Luosu Chuyau dibohongi oleh tunangannya dan akhirnya sang adik selalu ada untuk membantunya bangkit Di saat keduanya menyadari cinta satu sama lain, mereka dihadapi oleh kenyataan pahit Pada episode E27, Luosu berjalan ke bar dan melihat ada kekacauan Dia berlari ke atap dan melihat ada orang jahat yang mengancam Chuyau dengan pisau Luosu segera melawan mereka, tapi karena kalah jumlah, dia ditikam di bagian punggungnya oleh pria berkepala botak Luosu terluka dan jatuh ke tanah, para penjahat pun kabur Chuyau berlari ke arah Luosu dan memanggilnya dengan cemas Luosu dikirim ke rumah sakit untuk diselamatkan dan Chuyau duduk di kursi dan menangis diam-diam Ayah dan ibu mereka datang dan bertanya dengan cemas soal kondisi Luosu Chuyau pun gak tahu lagi gimana cara menjawabnya Gak lama kemudian Luosu didorong keluar ruang operasi setelah melakukan operasi Chuyau bertanya kepada dokter bagaimana kondisi adiknya Dokter pun menjawab pasien mungkin koma selama beberapa hari karena dipukul keras di bagian belakang kepala Ibunya yang memandangi putranya yang pucat dengan mata tertutup rapat langsung emosional Ibu gak bisa mengendalikan emosinya dan minta dokter mengembalikan putra kecilnya ketika Luosu dibawa pergi Lalu ibu pun jatuh pingsan kemudian ayahnya dan Chuyau membawanya untuk diperiksa Terima kasih telah menonton!